Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Miss Indah di Youtube channel MIT Nurul Iman 2 Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla hari ini? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam minuman Allah SWT ya Amin Ya Rabbal Alamin Baik sebelum kita mulai belajar Ada baiknya kita mengucap bismillah Bismillahirrohmanirrohim Kita saksikan video pembelajaran berikut ini Baik teman-teman hari ini kita akan belajar tematik Kita insya Allah akan ada tema baru yaitu tema 6 Merawat hewan dan tumbuhan dengan subtema 1 Insya Allah hari ini kita akan mempelajari muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia Pertama kita akan mempelajari PPKN terlebih dahulu ya teman-teman Menyebutkan aturan di sekolah Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Kita harus mematuhi aturan di manapun kita berada Termasuk saat kita berada di sekolah Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah Teman-teman bisa memperhatikan contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut Pertama datang ke sekolah tepat waktu Kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib Selanjutnya memperhatikan penjelasan guru Kemudian memakai seragam sekolah dengan rapi Berikutnya mengerjakan tugas dengan baik Dan yang terakhir mengumpulkan tugas tepat waktu Menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah Sekolah memiliki aturan teman-teman Aturan tersebut harus kita patuhi Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain Manfaat mematuhi aturan di sekolah Ayo teman-teman ingat kembali tentang aturan di sekolah Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia Siapa yang suka baca buku cerita? Ada yang suka baca buku cerita? Pernahkah teman-teman membaca cerita di buku atau majalah? Pastinya pernah kan? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Apakah penulisan kalimat dalam cerita bentuknya huruf lepas atau huruf sambung? Teman-teman sudah tahu apa itu huruf lepas dan huruf sambung? Yuk kita lihat di slide selanjutnya Berikut ini merupakan contoh huruf lepas Teman-teman bisa perhatikan gambarnya ya Selanjutnya ada huruf sambung Teman-teman bisa dibuka buku bupena 2C halaman 195 sampai dengan 196 Aturan penulisan huruf dalam sebuah kalimat Baik itu huruf lepas maupun huruf sambung Aturan yang pertama Aturan yang pertama yaitu Setiap awal kalimat menggunakan huruf besar Jadi setiap di awal kalimat harus menggunakan huruf besar Yang kedua di akhir kalimat gunakan tanda titik Perhatikan contoh berikut Kucing memiliki sepasang mata dan telinga Yang termasuk awal kalimat Yang mana teman-teman ada yang tahu? Ya Kucing K nya di awal kalimat Oleh karena itu harus menggunakan huruf besar Selanjutnya ada tanda titik teman-teman Tanda titik digunakan untuk di akhir sebuah kalimat Aturan penggunaan huruf besar atau kapital Yang pertama di awal kalimat Seperti contoh sebelumnya ya Setiap di awal kalimat harus menggunakan huruf besar teman-teman Selanjutnya untuk nama orang Misalnya naura Naura huruf N nya harus besar Kemudian alesa A nya harus besar ya teman-teman Kemudian albi A nya juga harus besar Selanjutnya digunakan untuk nama hari Yaitu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Yang keempat digunakan untuk nama bulan Yaitu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Dan November Desember Selanjutnya untuk nama gunung Teman-teman pernah tahu nama gunung Krakatau? Nah gunung Krakatau K nya itu harus besar Gunung Galunggu J nya harus besar Gunung Bromo B nya harus besar Berikutnya nama sungai Teman-teman pernah dengar sungai Ciliwung? Sungai Ciliwung C nya harus besar Kemudian digunakan untuk nama jalan Misalnya jalan Ahmad Yani Ahmad Yani A nya harus besar Kemudian jalan Cendrawasi C nya harus besar Yang terakhir nama kota Contohnya Kota Depok D nya harus besar Kota Bandung B nya harus besar Kemudian kota Jakarta J nya harus besar Nah teman-teman bisa perhatikan Cara penulisan huruf sambung Baik di awal kalimat Maupun di tengah kalimat ya Jadi setiap di awal kalimat Harus menggunakan huruf besar Sambil melihat video berikut Miss Indah punya lagu nih Buat teman-teman Supaya hafal Yang termasuk huruf besar apa saja Yuk kita dengarkan lagunya Yuk ayo kita belajar huruf besar Di awal kalimat Janganlah lupa Nama orang Hari dan bulan Gunung dan sungai Jalan dan kota Itu ya teman-teman Nanti teman-teman bisa dipraktikan di rumah lagunya Huruf besar digunakan untuk apa saja Nama orang Kemudian awal kalimat Nama kota Hari Dan yang lainnya Disini juga ada contoh Sungai Nah sungai Karena di awal kalimat S nya harus besar ya teman-teman Kemudian kapuas K nya harus besar Contoh yang lainnya Yaitu Kota Kota Karena di awal kalimat harus menggunakan huruf besar Depo D nya harus besar ya teman-teman Demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini Terima kasih banyak atas perhatiannya Jangan lupa teman-teman Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa juga Untuk selalu berdoa kepada Allah Sekian dari Miss Indah Sama-sama kita mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.